Halo Halo semuanya selamat datang di video aku teman-teman jadi kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat bagian otomatis ataupun struktur organisasi cara otomatis pada Microsoft Word ya teman-teman jadi ini enggak perlu lagi repot-repot untuk apa ketik manual ataupun bikin-bikin kotak-kotak manual langsung saja kita masuk ke dalam videonya teman-teman pertama kita buka dulu Microsoft Wordnya Oke ini sudah kebuka tadi guys pertama kita langsung saja teman-teman masuk ke dalam menu insert kemudian di sini ada beberapa pilihan menu kadang pilih saja ini bacanya Smart Art ya teman-teman ini diklik Oke Smart Art kita klik kemudian kita pilih dulu nih jenis apanya jenis bagian ataupun struktur yang kita buat seperti apa teman-teman ini kan ada bagian proses kemudian ada circle atau darulang gitu guys hirarki biasanya orang sering pakai yang ini guys nih untuk organisasi car ataupun seperti ini bisa juga sih kita contohkan aja kita yang pakai ini ya teman-teman apa namanya bagian ini pakai yang horizontal organisasi car ini horizontal kita coba contohnya kita klik di sini teman-teman kita klik ya kemudian kita klik Oke di sini akan muncul ya teman-teman untuk kita memasukkan teks untuk menjadi bagian ini kalau dia nggak muncul ini nih nggak muncul nih kalian bisa klik text pen aja kemudian kita klik aja disini klik kemudian kita ketik misalnya ketua Oke kemudian kita klik lagi bawahnya wakil klik lagi selanjutnya kemudian mungkin Ben Ben sekretaris sekretaris Oke kita klik lagi bawahnya benda haram benda haram benda haram kemudian anggota eh salah anggota eh tipo guys sorry guys kelihatan di anggota Oke nih kalau sudah kita klik ini close aja nih klik X ini aja kalau saya nggak apa-apa Hai kemudian kita bisa disini titan tepon performanya kita klik aja disini bisa diganti ini untuk warna ini seperti ini saya ataupun seperti ini warnanya teman-teman untuk smart desainnya bisa ini seperti ini juga bisa ataupun seperti ini bisa juga teman-teman nah seperti ini kalau mau bagusnya ya ada juga bentuknya seperti ini bisa juga ini kan bisa dirubah juga ketemu mau seperti ini juga bisa Hai ataupun yang seperti ini teman-teman ini juga bisa ini disini kita bisa milihnya nih ini lebih banyaknya klik aja ini nih ada bacaan lagi more layout ini bisa lebih banyak layout nah balik lagi menu-menu layout tadi teman gimana cukup mudah kan teman-teman ini membuat bagat secara otomatis guys ya tanpa repot-repot ketik-ketik manual tepung bikin kotak-kotak manual lebih capek aja guys ini demikian saja ya guys tutorial untuk pada video kali ini kita teman semoga bisa membantu kalian semua see you next time bye-bye Terima kasih.